Chapter 15, pada chapter 15 kita bahas tentang big data, data mining, business intelligence di revolusi industri 4.0 Apa itu industri 4.0 dan big data? Jadi, industri 4.0 adalah realisasi integrasi horizontal dan vertikal dalam rantai nilai Integrasi di sini horizontal adalah keterkaitan jaringan informasi dan komunikasi dengan sumber daya untuk produksi dan layanan real time Di sini, integrasi vertikal adalah konversi dari sistem produksi tetap klasik yang ada di proses modern yang dikendalikan lewat web Di big data, dalam industri itu ada 7 design prinsip, istilahnya konsepnya Pertama itu tentang interprobability Di mana kemampuan komunikasi antara CPS dengan perangkat IOT, manufaktur dan human melalui IOT itu Atau IOS dan IOE disebut interprobabilitas dalam industri Istilahnya bagaimana untuk komunikasi antara manusia manufaktur melalui IOT Jadi, di sini ini istilahnya bagaimana mengintegrasikan sistem klasik dengan modern Kedua, itu ada virtualization Virtualisasi proses fisik yang dipantu oleh CPS Untuk simulasi dan model istilahnya manufaktur virtual Bagaimana kita istilahnya membuat ya Memodelkan secara virtual manufakturnya Terus, ada juga disebut dengan desentralisasi Di mana kemampuan CPS untuk mengambil keputusan secara independen di lingkungan terdistribusi tanpa pemerintah pusat Contohnya bagaimana di manufaktur di Batam ya, PTA Tanpa harus istilahnya mengambil keputusan Melapor ke publik C yang ada di Singapura Ataupun atasannya yang ada, publik E yang ada di Amerika Terus, ada juga disebut dengan real-time capability Artinya, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendeteksi kegagalan dan menentukan solusi alternatif untuk menangani masalah produksi yang cepat Keenam, itu kita bahas tentang service orientation Di sini, pemanfaatan layanan CPS, pabrik, dan manusia dalam kontrak, artitektur, berorientasi layanan atau SOE Untuk memfasilitasi manajer mengambil keputusan, operator, dan customer Terakhir, kita bahas tentang modularity Artinya, mudahnya penambahan mesin, modul, dan CPS baru tanpa mengubah modul yang ada untuk meningkatkan pabriknya Atau peningkatan di manufaktur Ini istilahnya tujuh konsep dalam desain prinsip big data di industri 4.0 Industri 4.0 dan big data itu terdapat sebuah konsep Dimana data itu sulit untuk mengumpulkan, contohnya, menyimpan, mengelola, dan memproses dengan alat dan teknologi klasik Oke, bagaimana solusinya Terus, industri 4.0 adalah perpaduan antara teknologi dan sistem cerdas modern Di sini, teknologi pintar ini, seperti artificial intelligence, itu data mining Menciptakan, istilahnya, banyak banjir data yang cukup sulit untuk ditangani dengan alat dan algoritma klasik atau algoritma lama Jadi, alat analisis data besar ini, solusinya itu di industri 4.0 adalah Kita memberikan kemudahan ya, untuk transformasi data di industri Bagaimana sih pengenanganannya, bagaimana untuk menghandlenya Contohnya, di big data itu ada 4 V ya Ada volume, variety, veracity, dan velocity Ini merupakan bagian dari big data Selanjutnya, kita bahas tentang challenge of big data in industry 4.0 Oke ya Big data memiliki banyak tantangan dengan sistem yang berbeda Tetapi, di saat ini, terkonsesi pada tantangan dan peluang yang terkait dengan industri 4.0 Oke Contohnya itu adalah acquisition of automation data Jadi, big data itu digitalisasi otomasi pabrik adalah kebutuhan zaman sekarang untuk kita mengendalikan harga dan meningkatkan produksi Oke Disini ada tiga ya, komponen utamanya itu Seperti otomatisasi Oke ya, untuk sensor ya Aktual dan PLC Atau programmable logic controller Oke Jadi, akuisisi data adalah suatu tugas yang menantang di industri 4.0 Karena berbagai teknologi, mesin, sensor, CPS, dan perangkat IoT, dan jaringan, dan komunikasi lainnya Berikut contohnya ya Ini bagaimana untuk otomatisasi data Contohnya di PLC ada big data, ada OPC server Bagaimana mereka saling terhubung PLC untuk mengontrol seperti motor, aktuator, ataupun sensor Ini merupakan contoh equation of automation data Selanjutnya kita bahas tentang data transformation Oke Jadi, data yang dihasilkan dalam industri sebilangan besar data mesin ya PLC ini menerima dan menghasilkan data fisik dan sinyal listrik Karena data heterogen dihasilkan dalam proses pembuatan Yang membutuhkan konversi menjadi bentuk yang cocok Bagaimana untuk interprobalitas Untuk menarik kesimpulan Atau bagaimana memprediksi kegagalan mesin berdasarkan asib data besar di big data Itu disebut dengan data transformation Di C itu ada data integration dan modeling Jadi, interprobalitas adalah prinsip utama otomatisasi dalam industri 4.0 Dimana beberapa jenis perangkat itu saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya Mengintegrasikan berbagai jenis data yang dihasilkan ke dalam suatu platform Untuk produksi cepat adalah sebuah tantangan tersendiri dalam pengolahan data Jadi, berkomunikasi dengan mesin jarak jauh dan sistem fisik cyber Dan pengumpulan data untuk integrasi diperlukan proses yang nyata Seperti contoh di bawah ini ya Ini proses data transformation dan data integration dan modeling data Contohnya kita pakai cloud Itu ada programmer, management, customer, big data analis Bagaimana kontrol dan operationnya Ini saling terhubung antara satu dengan yang lainnya Terus, selanjutnya kita bahas tentang IoT data IoT adalah paradigma jaringan di mana Mesin cyber fisik dan sensor otomatis Aktuator dan sistem tertanam yang terhubung ke web Terhubung ke dunia fisik ya Termasuk penggunaan manusia Untuk dukungan waktu nyata atau dalam pekerjaannya Seperti keamanan, privasi, dan kinerja tingkat tinggi IoT memiliki potensi besar di sektor manufaktur Jadi, setiap hal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi data Membawa istilah baru dari internet yang dikenal dengan IoT atau Internet of Team Selanjutnya kita bahas tentang real-time access Apa itu real-time access di manufaktur? Akses waktu nyata ke data besar industri atau di ke big data Itu adalah bagian utama dari industri 4.0 Sistem sensor, aktuator, dan perangkat cyber fisik lainnya Memerlukan akses waktu nyata Jadi, untuk real-time accessnya Untuk toleransi kesalahan yang cerdas Dan deteksi kegagalan Akses real-time ke data besar industri, ke big data Diperlukan untuk menanganinya dalam waktu sesingkat mungkin Bandwidth jaringan harus cepat dan tidak diturunkan Ini modelnya bagaimana untuk real-time access Seperti gambar seperti ini contohnya Selanjutnya kita bahas tentang security and privacy Keamanan dan privasi itu adalah utama Ini dua masalah utama di dunia data, di big data Volume data hidrogen yang tumbuh cepat di industri 4.0 Dan pengalihan semua data ke cloud Jadi, ini silahnya meningkatkan resiko keamanan Bagaimana kita mengamankan data? Jadi, security and privacy itu harus benar-benar diutamakan Dalam industri 4.0 Supaya data kita itu aman dan selamat Seperti kasus yang sekarang ya baru-baru ini Seperti Tokopedia ya Yang data usernya itu dijual bebas di luar negeri Karena security dan privasi itu adalah Sangat penting di industri, di perusahaan Kalau security dan privasi jebol itu orang Sudah tidak percaya lagi Sama perusahaan yang bersangkutan Oke Selanjutnya kita bahas tentang data analisis Apa itu data analisis? Atau biasa disebut dengan analitik data besar adalah Disiplin utama ilmu data sejak dekadar terakhir ini ya Dalam 10 tahun terakhir ini Ini adalah bagaimana perpaduan teknologi industri Matematika, statistik dan pembelajaran mesin Jadi disini ekstrasi informasi data big data industri itu memaksa para pengusaha Untuk mempertimbangkannya untuk perencanaannya dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang di industri Ini tugas utama dari data analisis Selanjutnya kita bahas tentang data presentation Jadi penyajian data itu diperlukan dalam berbagai bentuk untuk konstek industri 4.0 Operator yang mengoperasikan mesin memerlukan bentuk data visual untuk mengontrol mesin dari jarak jauh Untuk deteksi kesalahan dan deteksi problematika data proses dan mesin diperlukan Maka diperlukan analisa data membutuhkan data besar seperti big data itu untuk penambangan dan ekstrasi pengetahuan yang bermanfaat Makanya disebut dengan data presentation Selanjutnya di big data industri itu ada aplikasinya Bagaimana sih penerapan aplikasi big data di industri 4.0 Pertama itu ada business intelligence Apa itu business intelligence? Business intelligence adalah kumpulan alat dan teknik untuk ekstrasi dan transformasi data mentah menjadi pengetahuan yang bermakna untuk bagaimana meningkatkan rencana dan strategi bisnis Ekstrasi pengetahuan dari data manufaktur dikenal sebagai intelligent manufaktur atau intelligent perusahaan Big data industri adalah istilahnya biji berharga business intelligence untuk membantu pengolahan industri Selanjutnya kita bahas tentang fault tolerance Apa itu fault tolerance di industri 4.0 Jadi penambangan data besar di industri itu menghilangkan penundaan produksi karena kegagalan mesin Terus memiliki sejumlah besar set data arsip suatu perusahaan contohnya seperti artificial intelligence ya Itu bisa memprediksi kegagalan mesin atau problemnya mesin Kemudian dengan penambang data sebelumnya Isilahnya dapat mempertirakan dan memprediksi waktu kegagalan untuk mesin lain dari jenis yang sama Jadi jika mesin cadangan dikonfigurasi untuk penggunaan darurat Maka sistem mengalihkan secara otomatis ke mesin itu dan dengan demikian kesalahan mentolerasi secara otomatis itu dapat terhindari Jadi disini contohnya bagaimana sih kita membuat backup ya Jika terjadinya ada problem isilahnya Primary problem kita sekandarinya itu setan B dapat digunakan Terus selanjutnya kita bahas tentang product quality enhancement Apa itu product quality enhancement? Itu suatu industri menghasilkan produk yang berbeda dan meluncurkan beberapa produk baru dari waktu ke waktu Seiring berjalannya ini ya Proses Terus perusahaan mengumpulkan respon pelanggan tentang produk dan toko mereka untuk penggunaan yang akan datang Isilahnya di masa datang Oke Jika penjualan suatu produk menurun Maka analis mengambil data Isilahnya feedbacknya apa Umpan baliknya apa Untuk pelanggan sebelum Dan menganalisis untuk mendeteksi kelemahan produk Dan meningkatkan kualitas produk berdasarkan data pelanggan Oke Ini sudah kita pelajari ya Seperti social media analis Oke ini Yang bisa dipakai metode data miningnya Selanjutnya itu Machine health prediction Bagaimana kita memprediksi ya Jika seandainya Mesin itu ada problem Oke Bagaimana untuk Yang tidak tercetual ini Oke Jadi Kita menggunakan pendekatan multi klasifikasi Oke Seperti entropi rata-rata Dan mesin filter low-relevant berdasarkan prognosis cerdas Oke Jadi Disini kita bisa menggunakan algoritma neofasi atau Bayesian Oke Untuk penilaian status kesalahan kesehatan berdasarkan jaringan network Secara berulang ya Untuk pendeteksinya Oke Jadi ini sangat berguna ya Untuk istilahnya Supaya Jika ada di problem mesin itu Kita bisa menanganin Secepat mungkin Sesegera mungkin Terus Kita bahas tentang production planning Oke Data besar Membantu dalam perencanaan produksi Dengan memprediksikan permintaan produk di masa depan Bagaimana kita menganalisis data besar di industri tahun-tahun sebelumnya Suatu perusahaan Memprediksi kebutuhan di masa depan Akan barang tersebut Oke Jika contohnya produksi naik Dengan kecepatan tinggi Maka Pemilik pabrik Berencana untuk Menambah beberapa modul Atau sistem di pabrik Untuk meningkatkan produksi Sesuai dengan kebutuhan pelanggan Jadi ini Bagaimana kita Memplanning Oke Tentang produk Selanjutnya kita bahas tentang Smart City ya Smart City itu Istilahnya yang Sekarang lagi ngetrend Istilahnya tata kelola Perbatuan integrasi antara TIK dan IOT Oke Dengan cara yang aman ya Jadi aset kota adalah Seperti Departemen Pemerintah yang berbeda Industri sektor swasta Dan masyarakat Oke Pejabat juga istilahnya bisa Langsung berkomunikasi dengan penduduk setempat Dan menyelesaikan masalah mereka dengan Cerdas ya Dengan cepat Menggunakan TIK Oke Kita mengenal 4V pada Big Data ya Yang tadi Kita singgung Jadi Fenomena Big Data Menerapkan Empat elemen di dalamnya Yaitu Volume Velocity Variety Dan variabilitas Apa itu volume? Volume adalah Organisasi mengumpulkan data Dari berbagai sumber Termasuk transaksi bisnis Media sosial Dan informasi Dari data sensor Atau mesin ke mesin Sedangkan Velocity Adalah Data terproses Dengan cepat Istilahnya Seperti RFID Sensor Dan pengukuran pintar Untuk mendorong kebetulan Menghadapi Derasnya Banyaknya data ya Yang Secara Real time Itu selalu meningkat Variety Itu Data hadir Dalam Semua jenis format Contohnya itu Dalam bentuk Email Video Audio Ataupun Ticker Atau transaksi keuangan Sedangkan Variabilitas Adalah Selain meningkatkan Kecepatan Dan keberkaman data Harian data Dapat sangat Tidak konsisten Dengan Contohnya Untuk puncak Periudiknya Jadi Pemuatan data Puncak yang dipicu Peristiwa Harian dan musiman Dapat begitu Menantang Untuk dikelola Ini merupakan Mengenal For fee Pada big data Selanjutnya Kenapa big data Itu penting Di perusahaan Karena Big data Merupakan Salah satu Nets Yang paling Banyak Diminati Dalam Pengembangan Dan Pelengkap Perangkat Lunak Perusahaan Saat ini Popularitas Big data Sama Sosial Teknologi Dipicu Dari Volume Informasi Yang Cepat Dan Konstan Dunia Teknologi Mengalami Perubahan Yang Sangat Cepat Dan Tepat Itu Solusi Big data Itu memiliki Peranan Besar Dalam Otomasi Dan Pengembangan Teknologi Seperti Artificial Intelligence Selanjutnya Big data Merupakan Paling Banyak Diminati Salah satu Sosial ini Jadi Untuk Pengembangan Seperti Bisnis Manajemen Keuangan Itu Contoh Penerapan Data Mining Di Beberapa Sektor Bagaimana Penerapan Data Mining Di Contohnya Manufaktur Pertama Itu Market Analisis Dan Manajemen Oke Dalam Sektor Pemasaran Biasanya Data Mining Digunakan Untuk Pemasaran Target Manajemen Hubungan Pelanggan Seperti CRM Dan Analisis Pasar Cross Selling Segmentasi Pasar Target Pemasaran Misalnya Menemukan Kelompok Pelanggan Model Yang memiliki Karas Ritik yang Sama Tentang Minat Tingkat Pendapatan Kebiasaan Belanja Dan Lain Sedangkan Analisis Selalu Lintas Pasar Itu Menentukan Hubungan Hubungan Antara Produk Penjualan Dan Prediksi Berdasarkan Asosiasi Tersebut Profiling Pelanggan Itu Jenis Pelanggan Apa Yang Membeli Produk Apa Contohnya Pengelompokan Atau Klasifikasinya Ada Lagi Analisis Kebutuhan Pelanggan Misalnya Identifikasi Produk Terbaik Untuk Berbagi Kelompok Pelanggan Memprediksi Faktor Apa Yang Menarik Pelanggan Baru Terus Menyediakan Informasi Ringkasan Laporan Ringkasan Multidimensi Dan Informasi Statistik Yang Dibutuhkan Terus Penerapan Data Mining Kedua Itu Seperti Corporate Analisis Dan Risk Management Penerapan Data Mining Dalam Sektor Perusahaan Biasanya Digunakan Untuk Prediksi Retentasi Pelanggan Underwriting Yang Lebih Baik Dan Kontrol Kualitas Analisis Kompetitif Ada Tiga Pertama Itu Perencanaan Keuangan Dan Evaluasi Aset Kedua Planning Perencanaan Sumber Daya Ketiga Itu Tentang Persaingan Ini Merupakan Bagian Dari Corporate Analisis Selanjutnya Ketiga Itu Kita Bahas Tentang Fraud Detection Dan Meaning Unusual Pattern Jadi Data Meaning Juga Berfungsi Untuk Mencari Mendeteksi Fraud Pada Sebuah Sistem Dengan Menggunakan Data Meaning Maka Akan Bisa Melihat Dari Jutaan Transaksi Yang Masuk Contohnya Pendekatan Itu Ada Clustering Dan Kontroksi Model Untuk Contohnya Untuk Penipuan Analisis Outlet Aplikasi Itu Seperti Layanan Kesehatan Retail Layanan Kato Kredit Dan Lain-lainnya Oke Terima Kasih Thank you For Watching Tune